Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Nah ini rumah ini yang tadinya yang saya ingin cek, ingin review guys Jadi ternyata ada seorang ini apa nenek-nenek apa di dalam ini gitu loh Si ibunya ada umur 80 tahun kali ya pak? Selisih ya? Oh selisih ya, iya Jadi memang katanya sudah tua gitu loh ya Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini oke guys jadi memang rumah ini nih rumah yang tinggi banget ya ini apa nih mungkin ini bekas sapa dulu ini ya ini buatan buatan ini apa Belanda ini jendelanya jendela lama dulu ya nah oke guys jadi ternyata waduh ini saya juga gak menduga-duga nih guys saya dateng ya dateng kesini gitu ya terus ternyata si keluarga sudah dateng duluan dan saya lihat dan saya tanya ada apa ternyata si nenek yang ada di dalam disini ini sudah meninggal guys ya mungkin meninggalnya sekitar 3 hari atau 4 hari yang lalu dan ini sedang di evakuasi ya sedang menunggu ambulan ya karena soalnya beliau ada di atas nah tadinya ceritanya memang apa sih nenek ini dia tuh ada di atas sering keluar disitu ya tapi namun warga sudah curiga kok ini nenek ini apa gak keluar gitu ya nah jadi mungkin ada salah satu warga disini apa melihat ke dalam lalu pagarnya mungkin dibuka ternyata betul jadi si apa si nenek ini ternyata sudah meninggal gitu nah si nenek ini juga tadinya waktu masih hidup banyak banget guys anjing-anjingnya disini katanya ada 18 anjing yang menjaga dia disini ya yang menjaga dia disini namun sekarang anjingnya itu tinggal satu nah anjingnya itu sekarang ada di dalam di samping jenajah apa nenek ini jadi nanti kita lihat kita tunggu ya evakuasinya seperti apa ya nah ini memang rumah ini memang juga waktu zaman-zaman waktu zaman-zaman di Belanda juga ya apa sudah lama juga apa kondisinya seperti ini oke guys jadi kita pantau terus ya guys nah oke jadi guys ya jadi ini jadi nanti si keluarga akan mau bawa jenajah dari si nenek ini yang ada di dalam sana ya jadi mungkin gue gak terlalu ini ya karena soalnya ini kan berduka cita gitu ya tadinya yang jelas guys pengen masuk ke dalam sini mau review ini tau-taunya ada kejadian ada kejadian seperti ini jadi yaudah kita gak jadi saya gak jadi ke rumah ini dalamnya nah oke guys jadi itu aja ceritanya rumah zaman kolonial zaman Belanda yang ada disini jadi nanti kita cari tempat lain lagi kita cari rumah yang lain lagi untuk kita review pada zaman era Jepang atau apa Belanda juga ya rumah-rumah yang kuno-kuno seperti ini ya oke guys thank you ya udah nonton Toratv jangan lupa like and subscribe view